Bersik ke diri, Kartika Aji beri kode terkait nasibnya. Bersik ke diri, apakah ia akan bertahan atau akan pergi. Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak tim Macan Putih, terkait masa depan keeper jebolan tim Nas Indonesia itu. Untuk posisi penjaga gawang, Persik ke diri baru memastikan mempertahankan di Krius Rona Vava, dan melepas Geril Kapoh yang dipinjam dari Sulut United. Banyak Persik mania yang meminta, agar manajemen segera mempertahankan mantan pemain Rans Nusantara tersebut. Hal ini dikarenakan, penampilan bagus dari sang keeper kelahiran balik papan itu. Bersama Persik ke diri, Kartika Aji berhasil mencatat 14 kali penampilan, disertai dengan 7 kali clean sheet. Sempat tidak dimainkan, Kartika Aji mulai unjuk gigi pada putaran kedua. Dia bahkan mampu membawa tim Macan Putih meraih 9 kali kemenangan secara beruntun. Penampilan pertamanya dicatatkan saat Persik ke diri melibas tamunya, yakni Rans Nusantara, dengan skor 5-1. Kendati ada satu bola bersarang ke gawangnya, dia berhasil melakukan 4 penyelamatan penting. Kemudian saat melawan mantan timnya Arema FC, Kartika Aji kembali mencatat statistik gemilang. Meski kemasukan 2 gol, dia mampu menahan 6 tembakan dari tim Singoedan. Adapun selanjutnya melawan Barito Putra, Kartika Aji berhasil mencatatkan clean sheet, sekaligus menjaga kesucian gawam tim Macan Putih. Catatan nyerbobol kembali dilanjutkan saat bertemu Persib Bandung, di mana Kartika Aji mampu menahan gempuran dari tim Pangeran Biru. Setidaknya ada 5 tendangan yang mengarah ke gawang, yang mampu dihalau sang keeper. Kemudian saat melawan Persija Jakarta, dia lagi-lagi mampu membuat gawangnya aman dari kemasukan. Catatan apik itu terus dilanjutkan dalam laga melawan Persebaya Surabaya, Persita Tangrang, Dewa United hingga Persikaboh 1973. Melalui akun Instagram pribadinya, keeper yang pernah menyelamatkan Barito Putra dari degradasi itu, memberikan sinyal kuat bahwa dirinya akan bertahan. Hal ini tentunya agak melegakan perasaan dari Persik Mania. Alhamdulillah sampai ketemu di musim depan. Jajati, tulis Kartika Aji di sebuah unggahannya. Menjawab salah satu komentar warganet, sang keeper pun memastikan dia akan bertahan di kediri. Begitupun termasuk saat dia membalas komentar pemain senior, yakni Faris Aditama. Namun hingga saat ini, Persik Mania tetap perlu menunggu, sampai manajemen telah resmi mengumumkannya. Penuhi desakan supporter, Persik Kediri perpanjang kontrak sang winger. Ada sedikit fakta menarik mengenai proses perpanjangan kontrak, dari manajemen Persik Kediri di musim ini. Melalui desakan supporter Persik Mania, pihak manajemen akhirnya memutuskan untuk tidak melepas, salah satu pemain yang berkontribusi besar di musim lalu. Seperti diketahui, Persik Kediri akhirnya sepakat memperpanjang kontrak salah satu wingernya, yakni Miftahul Hamdi. Kabar kesepakatan Miftahul Hamdi dengan Persik Kediri cukup mengagetkan, bagi para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya melalui akun media sosial miliknya, Miftahul Hamdi sudah berpamitan dengan supporter Persik Kediri. Hanya saja, sejak pamitan itu diposting, akun Miftahul Hamdi diserbu Persik Mania. Tak hanya itu saja, akun Persik Kediri juga diserbu para supporternya. Mereka meminta, agar sang pemain dipertahankan manajemen. Menanggapi hal itu, manajemen Persik Kediri lalu menyodorkan kontrak kepada Miftahul Hamdi. Sang pemain kemudian langsung menerima kontrak itu, dan memutuskan bertahan lebih lama di tanah Kediri. Terima kasih telah menonton!